Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini. So, di video malam hari ini, kembali saya akan memperkenalkan ke teman-teman semua salah satu exchange yang menurut saya cukup menarik untuk kalian pantau. Namanya adalah Ascend X. Nah, saya akan menjelaskan kenapa saya beranggapan exchange ini menarik. Saya akan sebutkan beberapa kelebihannya. Dan kita akan bahas sedikit dulu dari segi website-nya. Dari sini kalian akan langsung disambut dengan kata-kata Buy Crypto using more than 60 piat currencies. Jadi, kalau misalnya kalian ingin membeli crypto menggunakan fiat currency, tentunya di sini juga disediakan fiturnya bahkan bisa sampai 60 jenis mata uang di dunia. Dan seperti exchange lainnya tentunya, di sini kalian disediakan berbagai fitur baik itu trading spot maupun future, ataupun misalnya kalian ingin staking, atau kalian ingin melakukan transfer, withdraw, dan lain sebagainya, pastinya di sini semuanya serba bisa gitu ya. Dan kira-kira apa gitu yang membedakan Ascend X dengan exchange-exchange lainnya. Nah, mungkin saya akan jelaskan beberapa ya yang saya temukan cukup menarik dan bisa jadi merupakan kelebihan dari Ascend X. Yang pertama, Ascend X ini menawarkan staking dengan IPR yang angkanya cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu angkanya seberapa, kalian bisa langsung aja ke tab finance, kemudian Ascend X earn. Di sini kalian akan langsung ditemukan dengan halaman seperti ini kan, kalian bisa langsung cek seberapa besar IPR-nya atau APY-nya. Oke, dan di sini ada list tentunya coin-coin yang bisa kalian stake. Di sini ada USDT, ada BTC, SOS, FTRB, YCT. Kalau misalnya di sini tidak ada coin-coin yang kalian pengen, kalian bisa aja langsung scroll ke bawah, kemudian expand all 75 project. Dan kalian temukan berbagai coin-coin unggulan tentunya ada di sini. Kalau misalnya kalian pengen Bitcoin, bisa. APY-nya 3,56%, Ethereum 4%. Kemudian kalian bisa cek berbagai coin lainnya. Dan menurut saya yang menarik adalah, di sini kalian bisa staking stablecoin dengan APR dan APY yang cukup tinggi. Kalau misalnya APR-nya 14,56%, sedangkan APY-nya itu bisa mencapai 8,33% dan di compound. Jadi ini adalah salah satu exchange yang menawarkan APR yang tertinggi menurut saya, dari segi stablecoin-nya. Kalau misalnya kalian cek di exchange-exchange besar, kalian tidak akan mungkin menemukan staking stablecoin dengan APR setinggi ini. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari Ascend X. Nah kemudian, kalian juga diperbolehkan untuk trading future di sini. Dan jaminannya itu menggunakan coin-coin seperti Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Jadi ada penjelasannya di sini guys. Kalau misalnya kalian perhatikan, nah ini adalah penjelasannya. Jadi kalau misalnya di exchange lain, biasanya kita trading future kan jaminannya itu USDT gitu ya. Nah kalau di sini, itu kalian diperbolehkan untuk menggunakan coin-coin lain sebagai jaminan. Jadi ini disebut sebagai multi-asset collateral mechanism for perpetual future contract. Dan di sini dijelaskan bahwa di sini kalian bisa menggunakan 13 jenis asset untuk kalian jadikan sebagai jaminan ketika kalian trading di future. Baik itu Bitcoin, Ethereum, USDT, BCH, DOT, LINK, USDC, PEX, XRP, BNB, Matic, TRX, Cardano, Uniswap, ETC, VIL, FTT, VET, dan USDTR. Jadi kalian tinggal pilih saja kalau misalnya kalian nggak mau kolateralnya atau jaminannya merupakan USDT, kalian pengen pakai coin-coin lainnya, di sini kalian disediakan fiturnya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, di sini juga ada penjelasan lanjutannya tentang cara memakainya kalau misalnya kalian tidak pengen pakai USDT. Ini kita ambil contoh kalau misalnya kalian memakai jaminannya pakai Bitcoin gitu ya. Here is an example. Assume a future account has an asset balance of 1 Bitcoin. When there is position loss of 1,000 USDT, the asset balance will be displayed as 1 BTC and minus 1,000 USDT. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan, ini contohnya ya, 1 BTC sebagai jaminannya, maka ketika kalian trading dan kalian misalnya dalam keadaan floating loss 1.000 USDT, maka di layarnya itu yang ditampilkan adalah aset kalian 1 Bitcoin minus 1.000 USDT. Seperti itu ya. Nah kalau misalnya kalian pengen cek untuk kolateralnya dan lain sebagainya, di sini ada penjelasannya gitu ya. Perhitungan atau kalkulation kolateral for future trading. Di sini juga ada jenis-jenis tokennya yang bisa kalian pakai. Dan discount factornya itu seberapa, kalian bisa cek di sini. Oke, dan index price-nya cara menghitungnya seperti apa? The index price is computed by taking an average last trade price from the following 5 spot market trading perform. Jadi index price-nya itu diambil dari harga rata-rata terakhir, semua exchange yang disebutkan di sini. Ascent X, Binance, Huobi, OKEX, dan Polonix. Dan juga kalau misalnya kalian pengen cek aset transfer for future trading, transfer in-nya seperti apa, dan transfer out-nya seperti apa, kalian juga bisa langsung baca semuanya di sini, dan di bawahnya juga ada penjelasan soal kolateral calculation for liquidation. Atau kalau misalnya ke liquid, itu nanti apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya. So, nanti saya akan sertakan link di kolom description di bawah untuk beberapa artikel ini untuk kalian coba untuk baca. Siapa tahu kalian tertarik untuk trading di Ascent X menggunakan berbagai fitur yang ditawarkan di sini. Nah, selain itu, kalau di Ascent X ini, walaupun kalian tidak melakukan KYC, kalian diperbolehkan untuk withdraw hingga 2 Bitcoin. Jadi, ini juga adalah salah satu yang terbesar yang pernah saya dengar gitu ya. Kalau misalnya kita biasanya nggak KYC, ya tentunya kita withdraw-nya itu dibatasi sangat sedikit gitu. Dan kalau di Ascent X, itu kita diperbolehkan hingga 2 Bitcoin per hari. Jadi, itu termasuk sudah cukup besar. 2 Bitcoin per hari berarti 1 hari kita diperbolehkan jatahnya ya. Kalau sekarang anggapan Bitcoin, 600 juta anggapannya. Ya, berarti kita kurang lebih 1 hari dikasih jatah 1 miliaran lah kurang lebih. Jadi, itu menurut saya sudah lebih dari cukup. Karena kita tidak KYC gitu ya. Dan, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba di Ascent X, tentunya saya sudah sediakan link di kolom description di bawah untuk mendaftar. Dan untuk kalian-kalian yang mendaftar menggunakan link tersebut, kalian berkesempatan nih untuk mendapatkan bonus hingga kurang lebih 600 USDT. Dan di sini akan dijelaskan berbagai caranya. Kalau di sini dijelaskan ada 420 USDT yang bisa kalian ambil. Atau kalian jadikan reward. Dan di bawahnya juga ada berbagai task atau tugas-tugas yang bisa kalian lakukan untuk tambahan sekitar 220 dolar. Jadi, totalnya itu kurang lebih 640 dolar untuk para pengguna baru. Dan cara untuk dapatnya seperti apa ini akan dijelaskan satu per satu ya. Bagaimana kalian bisa mendapatkan berbagai bonus yang tersedia di sini. Jadi, lumayan banget. 640 USDT sebagai trading bonus. Ya, berarti hampir 10 juta rupiah. Kalian tinggal ikuti saja berbagai caranya di sini. Selesaikan misinya. Dan kalian akan bisa mendapatkan trading bonus tersebut. Selain itu, kalau misalnya kalian tidak hanya pengen ikutan untuk event ini, di Ascend X juga sekarang lagi ada event besar-besaran gitu. Salah satunya adalah ini. Di mana kalian akan bisa mengikuti Join the Future Apex Trading Challenge to win a share of 300.000 USDT in rewards. Jadi, di sini lagi juga ada kompetisi trading. Dan hadiahnya itu hingga 300.000 USDT. Atau kalau dirupiahkan yang mungkin sekitaran 4,5 miliar rupiah. Dan kalau misalnya kalian yang penasaran, di sini pastinya juga ada penjelasannya. Nanti semua artikel yang saya bahas di sini, semuanya akan saya sertakan linknya di kolom description di bawah. Nah, ini untuk penjelasan kompetisi tradingnya. Di sini, eventnya itu akan berhadiah 300.000 USDT. Dan schedule-nya atau jadwal-nya itu adalah tanggal 25 Februari mulainya hingga 18 Maret. Jadi, mulai eventnya itu sebenarnya 4 Maret untuk tradingnya sampai 18 Maret. Nah, kalau early birth period itu dari 25 November sampai 4 Maret. Jadi, ini untuk orang-orang yang sudah duluan mendaftar lah gitu. Nah, kalau misalnya yang pre-register to receive 50 USDT early birth rewards. Jadi, kalau misalnya kalian yang duluan daftar sebelum orang-orang lain, dan kalian termasuk yang seribu orang pertama, maka kalian berkesempatan untuk mendapatkan share sedikit dari total 50.000 USDT. Dan di sini kalian bisa cek, itu 1 sampai 500, itu kalian akan mendapatkan 50 USDT. Sedangkan yang 501 hingga 1000 itu dapat 20 USDT. Futures account balance lebih dari sama dengan 10 USDT in a snapshot token at March 4th, 12 AM UTC. Reward distribution-nya itu nanti akan di tanggal 4 Maret. Oke, kemudian event pertamanya kalian juga bisa cek. Kalau misalnya kalian memang merasa jago ya tradingnya. Kalian bisa ikutan trading challenge-nya, hadiahnya hingga 200.000 USDT. Dan di sini ada penjelasannya untuk para pemenangnya itu dapatnya seberapa. Dan ini tergantung dengan jumlah orang yang nanti ikut kompetisinya. Kalau misalnya semakin tinggi orang-orang yang atau angka partisipasinya, maka hadiahnya juga semakin besar. Anggapan kalau kita mendapati ada peserta lebih dari 5.000, maka hadiah pertama atau pemenang pertama itu akan mendapatkan sebesar 5.400 USDT. Oke, dan kalau misalnya kalian lihat, ini ada penjelasan berikutnya. Jadi sampai kalian ranking 20 pun, kalian masih akan tetap mendapatkan hadiahnya. Dan di sini juga ada berbagai challenge-nya ya, kayak saya. Ada yang individual, ada yang team, ada yang juga... Di sini juga yang individual, di sini juga yang team. Di sini juga ada penjelasannya semua, kalian bisa cek saja. Dan kalau misalnya kalian pengen ikutan, syaratnya tentunya nanti akan ada di bawah sini. Kalian kalau misalnya pengen cek juga cara perhitungan pemenangnya, semuanya juga ada tersedia di sini. Kalian bisa cek saja untuk artikelnya di sini. Nah, selain ada event ini, kita juga kedatangan event untuk diskon 50% bagi orang-orang yang pengen beli token OMI. Dan ini dinamakan event Lucky Drop. Jadi mereka menyediakan jatah hingga 100 ribu USDT dalam bentuk OMI yang bisa kalian beli dengan 50% off atau diskon 50%. Nah, kapan kalian bisa ikutinya? Subscription timenya itu tanggal 3 Maret, jam 2 AM sampai 2 PM UTC. Dan qualifying periodnya itu tanggal 24 Februari 12 AM hingga 3 Maret 12 AM UTC. Nah, kalian bisa langsung klik saja untuk join Lucky Dropnya untuk kalian bisa beli 50%, lebih murah token OMI-nya. Atau kalau misalnya kalian pakai yang aplikasi di handphone, kalau misalnya kalian pakai web atau pakai komputer, untuk daftarnya kalian bisa tinggal klik saja yang ini. Tapi kalau kalian pakai aplikasi di handphone, kalian klik Lucky Drop on the homepage of the app. Atau di homepage-nya kalian nanti akan ketemu namanya Lucky Drop. Dan kalian tinggal klik saja. Sama di sini juga ada penjelasan tentang event-nya. Lucky Drop subscription amount-nya itu ada totalnya 20 juta token OMI. Yang kalau di-value-kan itu sekitar 100 ribu USDT. Dan Lucky Drop mod-nya itu Lucky Raffle dan Plus Participation Reward. Subscription price-nya tentunya 50% dari harga normalnya. Payment-nya pakai USDT. Dan winning amount per Lucky Raffle round itu 20,000 OMI. Jadi per satu orang itu bisa menang 20 ribu OMI dan bisa membeli dengan setengah harga lebih murah gitu ya. Dan kalian bisa cek juga di sini tidak ada lock-up-nya gitu ya. Total allocation for participation itu 4 juta OMI worth 20,000. Total allocation for Lucky Raffle itu 16,000,000 OMI atau 800 subscription. Jadi ini hadiahnya untuk cukup banyak banget orangnya. Jadi kalian berkesempatan cukup besar gitu. Untuk bisa mendapatkan 50% lebih murah token ini. Jadi ini juga tidak ada lock-up-nya. Subscription time-nya seperti tadi udah jelasin itu 3 Maret. Jam 2 IEM sampai 2 PM UTC. Kemudian Lucky Raffle dan token distribution time-nya kalian juga bisa cek di sini. Dan kalau misalnya kalian penasaran soal hal-hal lainnya, kalian bisa langsung cek saja. Ini artikelnya juga akan saya sediakan di kolom description di bawah. Karena ini cukup panjang. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa langsung saja untuk cek di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. So tentunya, walaupun memang ini exchange, termasuk exchange yang mungkin masih belum atau jarang kalian dengar, tetapi sekarang lagi banyak banget event-event besar yang tersedia di exchange ini. So jangan sampai kalian ketinggalan untuk mengikuti event-event besar seperti ini. Karena memang biasanya begitu ya guys. Ketika exchange itu belum terlalu besar atau belum terlalu dikenal, itu biasanya memang mereka melakukan marketing yang gila-gilaan gitu. Dengan cara melakukan pemberian uang-uang gratis, yang juga tidak nanggung-nanggung sampai miliaran rupiah, hanya untuk meng-guide orang-orang baru untuk trading di sini. Dan itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Sebagai seorang trader, sebenarnya tidak ada salahnya bagi kita untuk mencoba berbagai exchange gitu. Karena seperti yang kalian ketahui, tentunya semakin banyak akun di berbagai exchange, kita semakin terlindungi daripada hack gitu ya. Karena kalau misalnya kita mempunyai 5 akun misalnya, salah satu akun ke hack, kita masih mempunyai 4 akun lainnya di exchange lain gitu. Nah kalau kalian masih penasaran, apa aja sih fitur yang ditawarkan oleh Ascent X, di sini kalian juga bisa cek-cek saja. Di sini kalian bisa trade, di sini kalian bisa margin trading, future tentu juga bisa. Kemudian kalian juga disediakan fitur untuk copy trading, juga bisa gitu ya. Kemudian kalian juga akan disediakan launch pool, lucky drop, dot slot auction, dan ada auction-nya. Jadi berbagai fiturnya, nanti kalian bisa tes saja langsung di website-nya. So, saya rasa penjelasannya cukup lah ya untuk Ascent X-nya. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja klik link di kolom description di bawah untuk langsung mendaftar. Dan kalian berkesempatan untuk memenangkan berbagai bonus menarik yang tadi saya sampaikan. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video malam hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.